Assalamualaikum Wr Wb semangat pagi dan lupa semuanya kita kembali lagi di pelajaran kimia Terima kasih telah menonton 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 kemudian menyebabkan gangguan pada saluran pernafasaan selanjutnya lagi penibutan yang terbakar pada kulit memang memuji ini dengan menunjukkan kimia yang sangat berbahaya kalau kita gunakan secara kelebihan kemudian menggabung kehamilan bagi wanita atau ibu-ibu yang sudah hamil mungkin ini bisa menggabung kehamilan kemudian rusak hijau dan menyebabkan kaku oke selanjutnya ke pewangi baik pewangi ini disana ada parfum ya kemarin parfum parfum kalau kita menggunakan parfum secara kelebihan itu bisa mengakibatkan mengorotan kita terasa kering iritasi juga pada kulit kemudian dilakukan pada saluran pernafasan nah dan yang terpenting adalah wagi itu dapat merusak lapisan hujol kalau ini kita kalau memakibatnya wagi jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak jangan terlalu banyak karena bisa merusak lapisan hujol kita kemudian bisa merusak haji ini dan anemia kemudian pesticida pesticida itu dapat diperaikan oleh organisme yang berada di dalam tanah selanjutnya mengakibatkan hama baru kembal terhadap rajun karena terlalu banyak pesticida hama-hama yang baru ini jadi kembal terhadap rajun jadi ketika ada hama karena dia sudah kembal terhadap rajun terasih rajun dia gak akan nanti gak akan menempat kemudian nah yang terakhir karena kita sering mengonsumsi hewan dan tubuhan yang diracun atau dipukuk dengan pupuk buatan seperti itu maka otomatis tanaman dan tubuhan yang kita makan juga mengandung mengandung pesticida semakin banyak kita memakan hewan dan tubuhan yang mengandung pesticida maka semakin banyak juga pesticida yang akan dipukuk di dalam atau masuk di dalam pupuk kita makanya dalam mengkonsumsi makanan kita juga harus hati-hati jangan lupa cucinya sebelumnya dahulu oke itu dapat negatif dari bahan kimia dalam rumah tangga jadi kalian silahkan cari bahan atau dampak positif dari bahan kimia rumah tangga oke bapak tunggu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati